Intro Ya, sampai jumpa di video selanjutnya Dari detik ini, PSSC akan terus berupaya untuk terus menambah kekuatan agar timnas Indonesia bisa survive di round 3 kualifikasi Biala Dunia 2026. Meskipun ada suara-suara bising dari luar, namun Pak Erick sepertinya nggak mau ambil pusing dan tetap pada rencana awal. Ya, meskipun nantinya tim Garuda akan kedatangan Mesil Gers dan Eliano Renders, akan tetapi rasanya itu masih belum cukup. Karena bagaimanapun, Sintayong butuh kedalaman squad yang jauh lebih balance, terutama dari sisi kualitas. Dan sebagaimana dilansir dari media Belanda Football Premier, kalau sosok Jairo Redewald kabarnya sangat-sangat positif untuk segera gabung ke timnas Indonesia. Dan hal itu semakin diperkuat dengan sebuah pesan dari salah satu pandit Belanda bernama Danny Vanlar ketika memberitahu Yusanugraha perihal isi pesan yang disampaikan mengenai proses Jairo. Melihat gebrakan demi gebrakan dari Pak Erick itulah, kini membuat satu dunia cukup heboh dengan kekuatan baru tim ranking 129 FIFA tersebut. Memang harus diakui, kalau saat ini timnas Indonesia sedang mendapatkan banyak atensi dari berbagai pihak. Hal itu tak terlepas dari program naturalisasi para pemain keturunan berlabel Eropa. Bahkan kini, banyak yang menganggap kalau timnas Indonesia yang berada di ranking 129 FIFA jauh lebih baik dari segekualitas dengan tim-tim ranking yang jauh di atas mereka. Dan hal itu semakin dipertegas ketika Indonesia ini berhasil menahan dua tim langganan Piala Dunia, macam Arab Saudi dan Australia pada awal September lalu. Dan melihat hal tersebut, calon lawan timnas Indonesia di bulan Oktober mendatang. Bahrain dan Cina bahkan mulai was-was. Apalagi timnas Indonesia saat ini baru saja menambah kekuatan baru dengan mendatangkan Matt Huggers dan Eliano. Hal yang tentunya bakal memperkuat lini pertahanan Indonesia, yang sebelumnya sudah diperkuat back-back kelas dunia, macam Kelvin Verdong, Justin Hapner, hingga Jai Sess. Ya, dari semua nama-nama tadi, tentu saja keberadaan Jairo jadi salah satu yang dinanti. Sebab sebelumnya, Pak Erik pernah bilang kalau proses pemain yang kini main untuk Royal Adwerp itu terbilang berat. Akan tetapi, setelah ditelusuri lebih jauh, nyatanya potensi Jairo buat gabung Indonesia nyatanya sangatlah terbuka lebar. Terlebih, usai mendengar ucapan Danny Vanlar yang mengatakan kalau Jairo sangat positif untuk Indonesia. Maka Yusa Nugraha pun berusaha meng-cross-check kebenaran yang ada. Dan setelah ia menghubungi Danny via DM Instagram, Yusa memastikan kalau Danny sama sekali punya dasar yang kuat, mengatakan itu. Terlebih, Danny berani memastikan kalau informasi yang ia dapatkan itu valid dari sumber terpercaya. Maka dari itu, bisa disimpulkan kalau Jairo Redewalt memang sangat positif buat Indonesia. Aku tanya ke Danny, bro aku lihat interview kamu bersama Mauro. Dan disitu kamu bilang kalau Jairo sudah mulai dengan proses untuk bisa memperkuat tim nasi Indonesia, untuk bisa bermain di tim nasi Indonesia. Apakah itu benar? Nah terus dia respon dengan, aku tahu kalau dia positif. Nah terus aku jawab dengan, oh Jairo bilang seperti itu kalau positif. Nah dia jawab dengan, aku nggak bisa bilang sourceku dari siapa, tapi aku tahu kalau sedang bekerja. Jadi Jairo nggak negatif, aku rasa akan baik-baik saja. Sementara itu, mengetahui hal yang terjadi, kayaknya PSSI benar-benar geleng-geleng kepala. Sebab sepintar-pintarnya mereka main mode silent, nyatanya tetap bocor juga. Tapi nggak apa-apa, toh bagaimanapun ini adalah kabar yang cukup membuat publik tanah air happy. Sebab bagaimanapun, Jairo ini memang dianggap sebagai tandem yang paling pas buat Tom Hei di lini tengah tim nasi. Memang selama ini, peran itu diambil alih oleh Nathan Chowon. Tapi semua juga tahu kalau Nathan masih sangat muda, dan dibanding Jairo yang memang merupakan seorang gelandang asli. Secara jam terbang dan kualitas, maka Jairo adalah versi matang dari Nathan sebagai box-to-box Mike Felder. Sama halnya dengan Tom Hei, yang merupakan versi matang dari seorang Ifar Jenner. Manuver PSSI Gegerkan Dunia Semenjak dipegang oleh Pak Erick Thohir, Federasi Sepak Bola Indonesia memang terus membuat gebrakan-gebrakan yang cukup menghebohkan sepak bola dunia. Terutama soal kedekatan Pak Erick dengan para petinggi sepak bola macam Presiden FIFA, Gianni Infantino. Bahkan baru-baru ini, Pak SSI menjalin kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, untuk memajukan sepak bola tanah air. Tak sampai di situ saja, dengan nama besar dan kemajuan pesat yang ditunjukkan oleh Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, membuat sejumlah pemain keturunan berlabel Eropa. Kini semakin banyak yang ingin bergabung dengan Timnas Indonesia. Dan demi mencapai tujuan di awal dengan lolos ke Piala Dunia 2026, serta mencapai ranking 100 FIFA, PSSI bersama Sintayong terus menjalin kerjasama untuk mendatangkan banyak pemain keturunan berkualitas. Dan hal itulah yang mungkin membuat media-media di Asia maupun Eropa heran, dengan perkembangan sepak bola Indonesia yang berkembang sangat pesat. Jepang waspada jika Indonesia sudah full squad Meski sampai saat ini, Jepang menjadi tim yang paling diunggulkan untuk bisa menjuarai grup C, namun sang pelatih Haji Memoriasu sendiri memilih untuk tetap kalem dan gak mau jumawa, sebab ia mengerti kalau masih ada 8 match lagi dan segalanya masih bisa terjadi. Nah, yang menarik, Moriasu justru mulai menganggap Indonesia sebagai ancaman terbesar. Alasannya tentu saja karena keberadaan Erik Thohir sebagai ketua PSSI. Dimana menurutnya, apa yang dilakukan PSSI saat ini benar-benar mampu mengangkat level Indonesia jadi setingkat lebih baik. Dan ia percaya, kalau manuver PSSI untuk terus menambah kekuatan, gak akan berhenti Dimas Hilgers ataupun Eliano Raiders saja. Sebab media-media Eropa khususnya Belanda pun, seperti Football Premier, menyebut kalau masih ada beberapa nama yang sekarang masih dalam tahap proses maupun pendekatan intens. Seperti Mauro Zilstra, Pascal Strike, Jairo Redewalt, hingga oleh Romani ataupun Kevin Dick sekalipun, maka dari itu Moriasu sekali lagi meyakini kalau nanti Indonesia bisa tampil dengan squad impian yang diharapkan. Sudah pasti, itu akan jadi ancaman terbesar bagi dan bisa merubah peta persaingan di grup C. Sebab sebelum ini pun, Moriasu memang sudah impress dengan penampilan timnas Indonesia di Piala Asia. Ya, ketika itu, meski menang 3-1, Moriasu mengakui kalau melawan Indonesia tidak semudah itu. Bahkan jika bukan karena penalti dan gol bunuh diri Justin Hapnar, Jepang hanya mampu meraih hasil imbang 1-1. Itulah kenapa dalam hal ini ia merasa maklum kalau Indonesia disebut sebagai tim paling progresif di kawasan Asia. Ya, terlepas dari apapun, pokoknya bagi Indonesia siapapun lawannya, pokoknya nggak boleh minder. Dan sesuai target awal, yakni sebisa mungkin meraih posisi 3 dan 4. Dan dengan banyaknya pemain keturunan baru yang bakal bergabung dengan timnas Indonesia, akan membuat langkah mereka merebut satu tiket ke Piala Dunia makin mudah. Dan kita doakan saja yang terbaik bagi timnas kita. Jangan banding-bandingkan pemain keturunan dan pemain lokal lagi. Karena bagaimanapun, pemain keturunan itu sudah jadi bagian dari kita. Toh mereka juga sudah melakukan sumpah WNI. Dan mereka bukan penjajah. Jadi ya, harus kita dukung terus, oke? Halo, icin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola, dan timnas dengan desain menawan. Kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Sopi di deskripsi video ini. Dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.